Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Di video kali ini kita akan membahas sintesis ether yaitu sintesis diethyl ether dan juga sintesis ether williamson Jadi untuk pembuatan ether ini secara garis besar memang ada dua jenis ya Cara yang paling lawas digunakan adalah sintesis ether dari etanol Kemudian untuk sintesis ether yang lebih kompleks dapat menggunakan sintesis ether williamson Untuk sintesis diethyl ether dari etanol pertama kali dilaporkan tahun 1500 melalui reaksi antara etanol dengan asam sulfat Nah disini akan menghasilkan suatu zat antara yang bernama ethyl hidrogen sulfat Namun reaksi etanol yang lebih lanjut akan menghasilkan suatu diethyl ether Nah kita sekarang masuk ke sintesis ether williamson ya Untuk sintesis jenis ini merupakan prosedur yang paling serba bisa untuk pembuatan ether asimetri atau ether dengan struktur yang lebih kompleks ya maupun yang sangat kompleks Nah pada dasarnya untuk sintesis ether williamson ini merupakan suatu reaksi substitusi atau kita sebut sebagai SN2 antara alkyl halida primer atau metil jadi metil alkyl halida dengan alkoksida ataupun dengan fenoksida untuk alkoksida yang digunakan dapat berupa metil, primer, sekunder, tersier, maupun alilik jadi rangenya lebih luas ya dibandingkan dengan alkyl halida yang digunakan hanya dapat menggunakan jenis alkyl halida primer saja namun untuk jenis alkoksidanya bisa kita gunakan jenis primer, sekunder, tersier, maupun jenis alilik Biasanya yang digunakan yaitu berupa natrium atau kalium alkoksida dapat juga berupa fenoksida atau feniloksida Oke kita lihat contohnya untuk sintesis ether williamson untuk alkoksida yang digunakan ini ada ion metoksidanya metoksida yang direaksikan dengan suatu alkyl halida primer disini 1 kloropropana karena ini sebetulnya merupakan suatu reaksi substitusi jadi tinggal disubstitusikan saja antara rantai CH3-nya ini dengan CL ya nah sehingga hasil akhirnya antara ion metoksida dengan 1 kloropropana akan menghasilkan ether jenis methylpropyl ether oke, methyl disini dari ion metoksida sedangkan propyl disini dari 1 kloropropana oke, contoh berikutnya untuk mensintesis senyawa yang sama yaitu methylpropyl ether juga dapat juga digunakan ion propoksida dengan reaksi dengan bromometana ya disini nah, reaksi ini akan menghasilkan sama-sama methylpropyl ether juga dan hasil samping berupa ion br-min oke jadi untuk mensintesis metylpropyl ether bisa digunakan 2 cara reaksi bisa dengan cara ion metoksida dengan 1 kloropropana ya ataupun dengan ion propoksida dengan suatu alkyl halida lainnya yang penting disini jumlah karbonnya sama di sebelah kanan jumlah karbonnya ada 4 di sebelah kiri jumlah karbonnya juga ada 4 disini kan karbonnya 3 yang ini karbonnya ada 1 kemudian disini ion metoksida karbonnya 1 yang ini karbonnya 3 1 plus 3 hasilnya adalah 4 jadi reaksi substitusi nukleofilik 2 dan yang penting disini harus jenis alkyl halida primer untuk 1 kloropropana dengan bromometana ini sama-sama jenis alkyl halida primer oke contoh soal lainnya untuk mensintesis tersier butyl methyl ether kita lihat disini ini tersier butylnya kemudian disini methyl sehingga dinamakan tersier butyl methyl ether nah untuk mensintesisnya bisa digunakan ion tersier butoksida yang direaksikan dengan klorometana nah nanti hasilnya t-butyl methyl ether dengan hasil samping cl- disini c-nya ada 4 disini ada 1 nah sehingga hasil c-nya ada 5 nah kemudian kalau misalnya kita tukar nih kalau di atas kan yang c-nya 1 adalah pada alkyl halida nah sekarang bagaimana kalau c-nya 1 ini pada alkoksidanya jadi disini bagaimana kalau misalnya kita mereaksikan antara ion metoksida dengan struktur alkyl halida jenis ini nah ternyata setelah direaksikan ini tidak terjadi reaksi ya tidak akan terjadi sintesis ether ya jadi kedua reaksi ini reaksi antara ion metoksida dengan alkyl halida jenis ini tidak akan menghasilkan tersier butyl meter ether walaupun jumlah karbonnya ketika dijumlahkan adalah sama-sama 5 ya kira-kira kenapa nah kalau kita pelajari ya dari struktur sebelumnya disini adalah alkyl halida tersier ya nah ini kita lihat nih nah ini kalau strukturnya kita perpanjang ini struktur CH3 3 kali kemudian disini ada C nah C nya disini akan mengikat 3 atom karbon lainnya ya sehingga merupakan jenis alkyl halida tersier sedangkan untuk sintesis ether Williamson syarat alkyl halidanya harus alkyl halida primer atau metil halida gitu jadi kalau misalnya alkyl halidanya tersier maka tidak dapat bereaksi tidak dapat digunakan untuk mensintesis ether oke reaksi berikutnya contohnya disini untuk mensintesis ethyl venyl ether ini ethyl kemudian disini ada venyl sehingga namanya adalah ethyl venyl ether oke kita bisa menggunakan ion venoksida ini venyl dengan oksida namanya sih menjadi ion venoksida kemudian disini ada iodo etana nah ini karena alkyl halida primer maka dapat berlangsung reaksi substitusinya sedangkan untuk reaksi di bawahnya antara ion etoksida ya disini dengan suatu alkyl halida nah ini tidak dapat bereaksi karena apa karena alkyl halida disini merupakan jenis alkyl halida sekunder ya disini C nya akan mengikat dua atom karbon lainnya bukan alkyl halida primer sehingga reaksi sintesis ethyl williamson nya tidak akan berlangsung gitu oke gampang ya jadi untuk sintesis ethyl williamson yang terpenting adalah kita mereaksikan antara ion etoksida dengan suatu alkyl halida primer ya untuk alkoksidanya boleh metil boleh primer sekunder ataupun tersier namun untuk jenis alkyl halidanya harus jenis alkyl halida primer gitu dan reaksinya adalah reaksi substitusi saja